Jiwa Tuan Gui Gu telah terluka parah oleh Feng Wu Chen. Dan Yu Zi juga terluka dalam bentrokan kekuatan jiwa sebelumnya. Kekuatan jiwanya awalnya lebih rendah daripada Feng Wu Chen, jadi dia sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan jiwa bocah ini tidak hanya tirani, tapi juga sangat kuat. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwa sama sekali. Kekuatan jiwa bocah ini lebih kuat dari yang dibayangkan Pak Tua. Dan Yu Zi mengerutkan kening. Bentrokan kekuatan jiwa yang sengit sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa, tetapi Feng Wu Chen hanya menghabiskan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya. Melirik ke arah Tuan Gui Gu dengan mata lamanya, dan Yu Zi berpikir dalam hati, jiwa adik laki-laki terluka parah, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwanya lagi. Win Sado tidak kenal takut sejak awal. Seharusnya aku tahu bahwa ini anak itu memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Senior dan Hun, diliranmu. Menatap tajam ke arah dan Yu Zi, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir menuju dan Yu Zi secepat kilat. Merasakan kekuatan jiwa tirani Feng Wu Chen, wajah dan Yu Zi berubah drastis, dan dia sangat terkejut. Dan Yu Zi tidak berani berhadapan langsung dengan Feng Wu Chen. Dia segera mendesak kekuatan Tian Yuan untuk menghindar. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Tuan Gui Gu, mencoba melarikan diri bersamanya. Dan Yu Zi adalah kaisar langit lapisan kedelapan. Kekuatannya sangat menakutkan, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Feng Wu Chen berkata dengan keras. Kekuatan jiwa tingkat dewa menyegel dan Yu Zi, dan kekuatan jiwa yang menakutkan langsung tiba. Saat itu, Tuan Gui Gu terluka parah oleh kekuatan jiwa tingkat ilahi milik Feng Wu Chen. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya Tuan Gui Gu atau seberapa cepat dia, dia tidak bisa menghindari serangan kekuatan jiwa. Serangan kekuatan jiwa tidak dapat dilihat atau disentuh. Itu ilusi dan abstrak, sehingga mustahil untuk diwaspadai. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kecepatan. Tidak baik, wajah dan Yu Zi berubah lagi. Begitu dia terkena kekuatan jiwa tingkat ilahi Feng Wu Chen, jiwa dan Yu Zi pasti akan terluka parah. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka dapat melarikan diri dan mati di kuil Dewa Naga. Feng Wu Chen mencibir, tidak peduli seberapa kuat kultifasi Anda, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di depan kondisi jiwa Anda. Berengsek, saya tidak sabar lagi, dan Yu Zi marah sekaligus ketakutan. Keringat dingin menetes di punggungnya. Dia menangkap Tuan Gui Gu dan mencoba melarikan diri. Dan Yu Zi, aku telah melukai tubuh jiwamu dengan parah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Feng Wu Chen berteriak keras, kekuatan jiwa yang mengerikan tak henti-hentinya melonjak. Desir Saat serangan jiwa yang menakutkan akan segera tiba, sosok hitam tiba-tiba muncul dan muncul. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan langsung meletus. Ledakan Uh Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kondisi jiwa Feng Wu Chen, menyebabkan Feng Wu Chen muntah darah. Kekuatan jiwa ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan jiwa Feng Wu Chen. Tingkat ilahi, ekspresi Feng Wu Chen berubah. Menguasai, 18 kaisar langit menjadi pucat karena ketakutan. Untuk bisa menggunakan kondisi jiwa di usia semudah itu, kamu memang tidak sederhana. Suara tua yang ilusi terdengar. Ketika Feng Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, sosok hitam misterius, dan yu zi, dan Tuan Gui Gu telah menghilang tanpa jejak. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Alam surga benar-benar memiliki ahli tingkat ilahi yang kuat. Aura orang ini tersembunyi sangat dalam. Saya tidak bisa melihat ranah kultifasinya, tapi setidaknya berada di atas Tuan Gui Gu. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat. Jika tidak, Feng Wu Chen pasti akan terluka parah. Tuan, bagaimana lukamu? Wu Qing melintas dan dengan cepat bertanya. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia lalu menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya pada Wu Qing, selain tetua agung dewa naga, siapa lagi yang lebih kuat dari dan yu zi di alam surga? Wu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang empat domain. Saya hanya tahu bahwa dan yu zi dan tetua agung dewa naga adalah yang terkuat. Yang lain tidak tahu. Guru harus bertanya pada penatua agung dewa naga, atau senior susuan dan yang lainnya. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh mereka berdua. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen juga tidak menyangka akan ada ahli seperti itu. Tuan, kali ini, Anda melukai Dan Hun dan Tuan Gui Gu dengan parah. Setidaknya itu memiliki efek jerah. Mereka tidak akan berani menyerang lagi. Bahkan jika mereka menyerang, itu akan menjadi ahli lain. Tidak perlu khawatir. Tuan, kembalilah dan sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Kata Wu Qing. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Itu benar. Kemunculan orang misterius itu membuat Feng Wu Chen merasa terancam. Dia diam-diam memutuskan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Jika tidak, jika mereka bertiga menyerang bersama, Feng Wu Chen tidak akan mampu melawan. Di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, Feng Wu Chen mengeluarkan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Efeknya tidak bisa mengimbangi. Saya mendapat banyak ramuan berharga di makam surgawi. Setelah luka saya sembuh, saya akan menyempurnakan pil surgawi abadi. Feng Wu Chen bergumam. Ramuan reinkarnasi roh darah dan ramuan pemulihan yin yang tidak lagi berpengaruh banyak pada dewa langit. Feng Wu Chen masih membutuhkan dua ramuan ini untuk naik ke tingkat abadi surga. Semakin kuat ramuannya, semakin cepat pemulihannya. Siapa orang misterius itu? Apakah dia seorang tetua dari istana surgawi? Feng Wu Chen sangat penasaran dengan orang misterius itu. Feng Wu Chen tidak bisa menebak asal-muasal orang misterius itu. Tak berdaya, dia hanya bisa fokus menyembuhkan luka-lukanya. Pavilion Linglong Orang misterius itu muncul bersama dan Yuzi dan Tuan Gui Gu. Salam, Guru. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan kami. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu segera berlutut dengan hormat. Orang tua misterius itu adalah Guru dan Yuzi dan Tuan Gui Gu. Pantas saja dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan dan bisa melukai Feng Wu Chen. Siapa bocah itu? Seorang junior muda sebenarnya memiliki kondisi jiwa yang kuat. Kalian berdua hampir kehilangan nyawa. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan memandang keduanya. Tuan, orang ini adalah Tuan Muda baru dari Dewa Naga. Namanya adalah Winsado. Selain seorang alkemis, dia juga seorang ahli prasasti dan pandai besi. Tuan Gui Gu menjawab dengan hormat. Tuan Muda Dewa Naga, dan seorang ahli prasasti dan pandai besi. Orang tua berjubah hitam itu sangat terkejut. Tuan, Winsado telah memahami kemampuan ilahi formasi pil, formasi alat, dan formasi rune. Saya dan adik junior saya mengambil tindakan karena formasi pil. Dan Yuzi melanjutkan dengan hormat. Apa, formasi pil? Mendengar perkataan dan Yuzi, lelaki tua berjubah hitam itu semakin kaget. Wajah lamanya menegang. Orang tua berjubah hitam itu jelas tidak percaya bahwa seorang junior muda bisa mencapai alam yang begitu menakutkan di tiga domain utama. Dalam pandangan lelaki tua berjubah hitam, hal ini mustahil. Pak tua mempelajari formasi pil selama 10 ribu tahun dan masih belum berhasil. Bagaimana seorang junior seperti dia bisa mencapai ranah seperti itu? Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan tidak percaya. Tuan, ini benar sekali. Saya melihatnya menyempurnakan ramuan tingkat ilahi di asosiasi prasasti dengan mata kepala saya sendiri. Itu adalah formasi ramuan satu pikiran. Terlebih lagi, dia juga menggunakan formasi ramuan satu pikiran selama kompetisi pemurnian senjata. Tuan, Gui Gu berkata dengan hormat. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, apakah benar ada seorang jenius yang menakutkan di dunia ini? 1382. Tuan Muda Dewanaga, monster Tua Long Singchen itu seharusnya tidak bisa memahami pil melalui pemikiran. Tidak mungkin bagi Winsado untuk memahaminya sendiri. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Tuan, jika kita dapat memperoleh pil melalui pikiran yang mendalam, kita dapat mendominasi alam surga. Tuan Gui Gu dengan cepat berkata, dia ingin lelaki tua berjubah hitam itu mengambil tindakan. Orang tua berjubah hitam itu bisa melukai Feng Wuchen hanya dengan satu serangan. Kekuatan jiwanya sangat menakutkan. Dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Feng Wuchen. Hah. Orang tua berjubah hitam itu memelototi Tuan Gui Gu dan mendengus, jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah tetua agung kuil sage. Apa kamu tidak tahu betapa menakutkannya para dewa naga? Satu-satunya di alam surga yang bisa melawan dewa naga adalah penguasa surgawi. Anda mendekati kematian dengan memprovokasi dia. Tuan Gui Gu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Dan Yuzi berkata, Guru, harap tenang. Kata-kata adik muda bukannya tanpa alasan. Coba pikirkan, di seluruh alam surga, tidak ada seorang pun yang memahami kemampuan membentuk pil dengan pikiran. Sekarang seseorang telah muncul, dan Winsado hanya berada di tingkat abadi langit, dia belum menembus tingkat ilahi. Saudara muda tidak dapat disalahkan karena ingin memperoleh kedalaman. Karena Winsado tidak mau memberi kami petunjuk, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dan Yuzi melanjutkan. Dia tidak tahu apa-apa. Apa kamu tidak tahu? Orang tua berjubah hitam itu memarahi dan Yuzi, jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan dewa naga hanya karena kamu mengenal banyak ahli. Tuan, harap tenang. Dan Yuzi dengan cepat berkata. Orang tua berjubah hitam itu terdiam lama. Setelah menahan amarahnya, dia berkata, omong-omong, pilsterudot hanya bisa diperoleh secara kebetulan. Karena ada peluang, bukan tidak mungkin untuk merebutnya. Mendengar ini, Tuan Guigus sangat gembira. Dia dengan cepat berkata, Guru, selama Anda mengambil tindakan, Anda pasti bisa menangani Feng Ying. Pada saat itu, saya akan dapat merebut ingatan Feng Ying. Dari ingatannya, saya pasti akan dapat memperoleh kedalaman dari formasi ramuan. Dan Yuzi juga berkata dengan penuh semangat, adik laki-laki benar. Selama Guru mengambil tindakan, bahkan Long Xingchen tidak dapat berbuat apa-apa. Jika itu satu lawan satu, dan Yuzi yakin dia bisa menghadapi Long Xingchen. Jika lelaki tua berjubah hitam itu bergerak, Long Xingchen dan Feng Wu Chen bahkan tidak akan bisa melawan. Serangan patua sudah membuat musuh waspada. Bayangan angin pasti akan berjaga-jaga. Masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Sebelum itu, kamu tidak bisa lagi mengambil tindakan apapun. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Tuan Guiguburu-buru berkata, Tuan, keberadaan Winsado merupakan ancaman yang terlalu besar. Kecepatan pertumbuhan anak ini terlalu mengerikan. Yang mulia telah memerintahkan untuk membunuh Feng Wu Chen. Kaisar Langit Asura telah menerima misi tersebut. Oh, mata lelaki tua berjubah hitam itu berbinar dan berkata, kalau begitu biarkan mereka melakukannya. Jika mereka bisa menangani KZKG, itu yang terbaik. Jika mereka tidak bisa, maka kami akan melakukannya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Di lantai tujuh pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wu Chen telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Selain itu, dia juga telah mengembangkan pil reinkarnasi roh darah tingkat abadi surgawi dan pil pemulihan Yin Yang. Pil yang dapat menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan sangat penting bagi Feng Wu Chen. Bagaimanapun, itu adalah pil yang menyelamatkan jiwa. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk menerobos ke alam tingkat ilahi. Orang tua misterius itu tidak sederhana. Aku harus mencari tahu identitasnya terlebih dahulu. Setelah King Yang dan yang lainnya naik ke alam surgawi, maka aku akan pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian keluar dari pagoda sembilan kosmos. Ketika Feng Wu Chen muncul di aula utama, dia menemukan Ling Xiao Xiao, Long Tianzan dan yang lainnya berkumpul di aula utama. Selain mereka, ada orang lain, Tian Zhong, seorang murid dari sekte surgawi. Saudara Feng, melihat Feng Wu Chen, wajah cantik Ling Xiao Xiao segera menunjukkan senyuman manis dan berlari mendekat. Saudara Feng, Tian Zhong sangat gembira. Tian Zhong, mengapa kamu di sini? Feng Wu Chen memandang Tian Zhong dengan heran. Yan Long berkata, dia baru saja tiba di Kuil Naga. Tian Zhong berkata dengan cemas, Saudara Feng, sesuatu terjadi pada sekte surgawi. Apa yang telah terjadi? Jangan khawatir, duduklah dan beritahu aku. Kata Feng Wu Chen. Tian Zhong berkata dengan cemas, istana utara yang misterius, yang merupakan bawahan dari istana Dewa Bulan, ingin memusnahkan sekte surgawi kita. Para murid istana utara yang misterius sengaja datang mencari masalah dengan kita dan bahkan melukai lebih dari 10 murid sekte surgawi kita mereka bahkan mengatakan bahwa kami menghina istana utara misterius. Setelah itu, istana utara misterius bermaksud untuk memusnahkan sekte surgawi kami. Saudara Feng, tolong bantu saya. Perang sudah dimulai. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ayo segera pergi ke sekte surgawi. Feng Wu Chen membawa Tian Zhong bersamanya dan berteleportasi ke sekte surgawi. Pada saat ini, perang antara sekte surgawi dan istana utara misterius telah pecah. Kekuatan istana utara misterius jauh di atas sekte surgawi. Dalam pertempuran sengit tersebut, para murid sekte surgawi menderita banyak korban. Lin Jiuxuan dan Gu Aushan terluka parah. Sekte surgawi berada dalam bahaya. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Pemimpin sekte, aku tidak ingin mati. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Ah. Para murid sekte surgawi menjerit ketakutan dan putus asa. Murid-murid istana utara yang misterius tidak kenal ampun dan tanpa belas kasihan. Adik perempuan, bangun, bangun, tetap bertahan. Tian Nan panik. Mas, Fu, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luka Tian Lan sangat parah. Dia berada di ambang kematian dan kesadarannya memudar. Adik junior, jangan bicara. Bertahanlah. Jangan tertidur. Tian Nan menahan luka-lukanya dan menyuntikkan kekuatan Yuan langitnya ke Tian Lan. Mengapa sekte langit belum kembali? Tian Nan panik. Sekte surgawi berada dalam kekacauan. Para murid berteriak ketakutan dan putus asa. Melawan istana utara misterius yang kuat, sekte surgawi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Jiuxuan, beraninya sekte surgawi kecil menghina istana utara misteriusku. Inilah konsekuensinya. Dengan kekuatanmu, kamu bukanlah tandinganku. Kata master istana utara yang misterius dengan dingin. Master istana utara yang misterius berada di alam dewa surgawi awal. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia bisa dengan mudah melenyapkan sekte surgawi sendirian. Melihat korbannya, niat membunuh Lin Jiuxuan melonjak ke langit. Kamu sudah keterlaluan. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Tuan istana utara yang misterius memerintahkan dengan dingin. Saat permaisuri kekaisaran utara yang misterius menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang mengerikan turun dari langit di atas sekte surgawi, menyelimuti seluruh sekte surgawi. Aura mengerikannya mengguncang hati dan jiwa setiap orang yang hadir. Memang benar, bunuh mereka semua. Suara yang menusuk tulang terdengar dari sekte surgawi. Tuan Feng, Lin Jiuxuan buru-buru melihat ke langit. Dia di sini. Dia akhirnya di sini. Tian Lan, apakah kamu mendengarnya? Kita terselamatkan. Tian Nan sangat gembira. Mas, Tuan, wajah pucat Tian Lan menunjukkan senyuman. Namun, lengan yang terangkat sedikit terjatuh. Kami terselamatkan. Para murid sekte surgawi sangat gembira. Bayangan angin. Mendengar suara dingin ini, wajah Tuan Istana Utara yang misterius berubah. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Mundur, mundur, Tuan Istana Utara yang misterius dan ribuan murid melarikan diri dengan panik. 1383 Adik Perempuan, adik muda. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura Tian Lan. Adik perempuan, ekspresi Tian Zhong berubah saat dia terjun ke bawah. Tian Lan, Lin Jiuksuan dan yang lainnya berteriak sedih. Cedera Tian Lan terlalu parah. Dia sudah mati. Feng Wuchen menatap Tian Lan saat matanya memerah. Dia mengertakkan gigi dan meraung, kalian semua layak mati. Kekuatan waktu yang menakutkan meledak dan menyebar dengan cepat. Kemanapun ia melewatinya, semua orang dari Istana Utara misterius terjebak. Termasuk permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius dan para tetua, tidak ada yang bisa bergerak. Adik perempuan, apa, apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kekuatan macam apa ini? Permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius terkejut ketika rasa takut memenuhi hatinya. Semua orang dari Istana Utara misterius ketakutan dan putus asa. Mereka ingin menangis minta tolong tetapi tidak bisa. Mereka, mereka tidak bisa bergerak. Sungguh kekuatan yang mengerikan, Tuan Feng telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kekuatan macam apa ini? Semua orang dari Istana Utara misterius tidak bisa bergerak. Para murid Sekte Surgawi terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan dan gemetar. Desir. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba melintas saat dia membanting telapak tangannya ke arah permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius. Ledakan. Off. Dengan satu telapak tangan, Kekuatan waktu yang menjebak permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius dihancurkan. Dengan ledakan keras, Permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius memuntahkan setegup darah. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan dadanya roboh. Kekuatan yang sangat menakutkan, Permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius sangat ketakutan. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen menindak lanjutinya dengan sebuah pukulan. Dengan dentuman keras, langit dan bumi berguncang. Kekuatan yang mendominasi mengubah permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius menjadi awan kabut darah. Ses. Melihat pemandangan ini, para murid sekte surgawi tersentak kaget. Mereka sangat ketakutan. Seberapa mengerikan kekuatan yang bisa melukai permaisuri ke Kaisaran Utara yang misterius hanya dengan satu telapak tangan dan mengubahnya menjadi awan kabut darah dengan satu pukulan. Tuan Feng sudah berkembang ke tahap seperti itu. Lin Jiuksuan terkejut saat wajah lamanya menegang. Gerakan pertama Feng Wuchen sangat menggemparkan, auranya melonjak hebat. Kalian semua harus mati. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya melonjak ke langit, dan api hitam diaktifkan, mengembun menjadi ribuan pedang api yang menakutkan. Desir, desir. Berdengung. Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan keras, dan ribuan pedang api yang menakutkan melesat seperti kilat hitam, membawa ledakan sonic yang memekakkan telinga. Kekosongan itu bergetar hebat, dan kemanapun mereka lewat, retakan yang luas meledak dengan hebat. Pemandangan itu spektakuler dan menakutkan. Meneguk. Para murid sekte surgawi sangat ketakutan. Masing-masing menelan ludahnya dan wajah mereka menjadi pucat. Terjebak oleh kekuatan waktu, para murid Istana Utara Misterius hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang api yang mengerikan itu melesat ke arah mereka. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Boom-boom-boom. Pedang api yang mengerikan itu tanpa ampun menembus tubuh para murid Aula Utara Misterius, mengubah mereka menjadi abu dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Para murid Aula Utara Misterius berubah menjadi abu dengan kecepatan yang mengerikan, termasuk ketiga tetua. Tak satu pun dari mereka bisa menahan api hitam yang mengerikan itu. Para ahli Raja Surga berubah menjadi abu dalam sekejap. Tuan Feng terlalu menakutkan. Tak seorang pun dari Aula Utara Misterius bisa menolak. Mereka semua berubah menjadi abu dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari satu menit, semua orang, termasuk ketiga tetua Istana Utara yang misterius, telah berubah menjadi abu dan menghilang. Aula Utara yang misterius dimusnahkan dalam sekejap mata. Itu adalah pembantaian yang mengerikan. Aula Utara Misterius yang menekan sekte surgawi seperti anak taman kanak-kanak di depan Feng Wuchen. Mereka tidak berdaya untuk membalas. Kakak Feng, kakak muda sudah mati. Tianzong berkata dengan sedih. Desir. Feng Wuchen melintas dan mengaktifkan roh jiwanya. Dia menekan cakarnya ke tubuh Tianlan dan dengan paksa menarik roh jiwanya keluar dari tubuhnya. Jiwa-jiwa Tianlan sangat lemah dan tertidur lelap. Roh jiwa Tianlan, Lin Jiuksuan dan yang lainnya terkejut. Roh jiwa yang kuat melilit roh jiwa Tianlan, menyediakannya untuk diserap. Segera, roh jiwa Tianlan yang tertidur terbangun. Adik perempuan. Adik junior telah dihidupkan kembali. Ya Tuhan, Tuan Feng mempunyai kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Kakak muda benar-benar bangkit kembali. Lin Jiuksuan, Gu Aoshan dan anggota sekte surgawi lainnya terkejut. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Tianlan memang sudah tidak bernafas lagi dan memang sudah mati, namun Feng Wuchen mampu menghidupkan kembali Tianlan. Kemampuan mengerikan seperti itu belum pernah terdengar di sekte surgawi. Tuan, saya tahu Anda akan datang untuk menyelamatkan kami. Melihat Feng Wuchen di depannya, Tianlan sangat gembira dan berteriak lemah. Jangan bicara. Jiwa-jiwamu sangat lemah dan lukamu serius. Feng Wuchen tersenyum tipis. Gu Aoshan kaget. Hanya alkemis tingkat ilahi yang dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Tianlan adalah seorang alkemis dan roh jiwanya jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Bahkan jika dia mati, roh jiwanya yang tertidur akan tetap ada selama jangka waktu tertentu. Saat roh jiwa terbangun pada waktunya, dia dapat dihidupkan kembali. Tuan Feng adalah alkemis tingkat ilahi. Lin Jiuksuan terkejut dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Alkemis tingkat ilahi. Seru para murid sekte surgawi. Tuan, apakah saya mati? Tianlan bertanya dengan heran. Matanya yang indah menatap mayat yang tergeletak di pelukan Tiannan. Kamu telah dihidupkan kembali. Kamu akan baik-baik saja setelah kembali ke tubuhmu. Feng Wuchen tersenyum. Setelah roh jiwa Tianlan menguat sampai batas tertentu, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan roh jiwa Tianlan kembali ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tianlan perlahan membuka matanya. Karena lukanya yang serius, dia sangat lemah. Dia sudah bangun. Kakak muda sudah bangun. Kata Tiannan bersemangat saat melihat Tianlan membuka matanya. Tetua agung, berikan Tianlan pil penyembuh untuk menstabilkan lukanya. Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan kekuatan yang kuat ke tubuh Tianlan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Guaoshan melakukan apa yang diperintahkan dan dengan cepat mengeluarkan pil penyembuhan untuk dikonsumsi Tianlan. Setelah luka-luka Tianlan terkendali, Feng Wuchen berkata, Master Sekte Lin, bawa beberapa orang untuk menghancurkan Istana Utara yang misterius. Saya akan pergi ke Istana Dewa Bulan. Saudara Feng, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Istana Dewa Bulan. Tianzong berkata dengan pasti. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, apakah ini ada hubungannya dengan Istana Dewa Bulan? Aku juga ingin menghancurkan Istana Dewa Bulan. Kalian rawat lukamu. Setelah mengembangkan transformasi Dewa Naga, kekuatan pertempuran Feng Wuchen meroket. Dia yakin bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Kiyu Kingshan. Karena Feng Wuchen ingin mengendalikan alam roh, dia harus menghancurkan Istana Kaisar Roh Surgawi. Sebelumnya, Feng Wuchen harus memusnahkan kekuatan di bawah Istana Kaisar Roh Ilahi. Dengan itu, Feng Wuchen meninggalkan Sekte Surgawi dan terbang menuju Istana Dewa Bulan. Dia begitu cepat hingga dia menghilang ke Cakrawala dalam sekejap mata. Melihat sikap Feng Wuchen, sepertinya dia akan masuk ke Istana Dewa Bulan sendirian. Kiyu Kingshan, kematianmu telah tiba. Feng Wuchen berkata dengan garang, matanya bersinar dengan niat membunuh. 1384 Dendam antara Feng Wuchen dan Istana Dewa Bulan semakin dalam. Penghancuran Istana Dewa Bulan tidak bisa dihindari. Aura yang sangat kuat, alam Raja Surgawi tahap akhir. Tidak, ini adalah alam Dewa Surgawi tahap awal. Aura pembunuh yang mengerikan. Laporkan ke Ketua Istana, ada musuh. Di Istana Dewa Bulan, para murid yang menjaga gerbang berteriak ketakutan. Mereka merasakan aura menakutkan dan aura pembunuh. Para eselon atas Istana Dewa Bulan juga merasakan aura menakutkan dan aura pembunuh. Alam Dewa Surgawi tahap awal. Yue, air benar, wind shadow benar-benar melangkah ke alam Dewa Surgawi. Aura ini sangat kuat. Di aula utama, Kiyu Kingshan mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Anak ini monster. Pelindung Lu Yuntian berkata dengan serius, dalam sekejap mata, dia menerobos dari alam Raja Surgawi ke alam Dewa Surgawi. Tak seorang pun di alam surga dapat menandingi kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam, KCKG, kecepatan pertumbuhan anak ini tidak terbayangkan, sangat luar biasa. Tuan Istana, bayangan angin didukum oleh Dewa Naga. Apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua bertanya dengan ketakutan. Jika itu hanya Feng Wuchen, mereka tidak akan takut sama sekali. Tapi Dewa Naga di belakang Feng Wuchen bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Wajah Kiyukingshan sangat muram, jika itu adalah berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Saya sudah mengirimkan berita tersebut kepada Kaisar Langit Suwanao. Tidak perlu khawatir. Desir. Di langit di atas Istana Dewa Bulan, sesosok muncul dalam sekejap. Aura menakutkan turun dari langit, melonjak dan menyebabkan hati orang bergetar. Kiyukingshan, keluarlah dan terima kematianmu. Raungan mengerikan Feng Wuchen bergema di seluruh Istana Dewa Bulan. Feng Wuchen saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menantang Istana Dewa Bulan. Istana Dewa Bulan sedang panik. Semua orang dalam bahaya. Semua orang di Istana Dewa Bulan tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen. Itu cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Di istana, Kiyukingshan, Lu Yuntian, dan ketiga tetua berjalan keluar dan melihat Feng Wuchen di udara pada saat yang bersamaan. Mengisi daya ke Istana Dewa Bulan sendirian. Bukankah kamu terlalu meremehkan Istana Dewa Bulan? Lu Yuntian berkata sambil mengerutkan kening, ekspresinya agak jelek. Kiyukingshan melihat sekeliling dan merasakan dengan cermat. Dia mengerutkan kening dan berkata, Hanya ada KCKG. Dewa surgawi tahap awal berani menjadi sombong. Lu Yuntian berkata dengan muram. Matanya menyipit dan memancarkan kekejaman. Jangan bertindak gegabuh. Pusat kekuatan Dewa Naga tersembunyi di kegelapan. Kita tidak bisa mendeteksi mereka sama sekali. Tetua Agung mengingatkan. Kiyukingshan, ini waktunya menyelesaikan masalah lama kita. Menatap dingin ke arah Kiyukingshan, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil perlahan turun ke alun-alun. Ketika dia mendengar ini, Kiyukingshan berkata dengan nada yang mengerikan, Bayangan angin, mungkinkah kamu datang ke sini sendirian untuk menyerahkan nyawamu. Kamu benar, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Aku akan menghancurkan istana Dewa Bulanmu selagi aku berada di sana. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Membual yang tidak tahu malu. Kiyukingshan berkata dengan muram. Kekuatan mengerikan dari Dewa Surgawi tahap akhir tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Auranya melonjak dengan liar, mengguncang seluruh istana Dewa Bulan. Biarkan pelindung ini melihat seberapa besar kekuatanmu meningkat. Tanpa menunggu Kiyukingshan bergerak, Lu Yuntian tiba-tiba berteriak dengan marah. Kekuatan Dewa Surgawi tingkat menengah meletus dan meledak dengan ganas. Feng Wuchen, Dewa Surgawi tahap awal, sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan istana Dewa Bulan. Lu Yuntian tidak tahan lagi dengan hal ini. Bas dengungan. Feng Wuchen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Dewa Surgawi dan tubuh tertinggi tahap ketiga. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan armor kilin, armor piton pemakan langit, dan sarung tangan Dewa Naga. Energi sombong meletus seperti seekor naga yang muncul dari laut. Plaza besar itu meledak dan runtuh. Dalam sekejap mata, kekuatan Feng Wuchen telah melonjak ke alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Kekuatan Dewa Surgawi tingkat menengah. Kiyukingshan diam-diam terkejut. Gul, orang-orang di istana Dewa Bulan Ketakutan. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan? Qi Yue, yang berada di pintu masuk istana, memandang Feng Wuchen dengan ekspresi tercengang. Tubuh halusnya seperti kacang. Matanya yang indah dipenuhi ketakutan saat rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Ketika Qi Yue dan Feng Wuchen mempunyai dendam, budidaya Feng Wuchen bahkan lebih rendah daripada Qi Yue. Sekarang, dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah menjadi ahli alam Dewa Surgawi sementara Qi Yue masih berada di alam Raja Surgawi tahap awal. Menatap tajam ke arah Lu Yun Tian, yang sedang menembak ke arahnya, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, dengan sedikit kekuatanmu, kamu bukanlah apa-apa di mataku. Huff, kesombonganmu berakhir di sini. Lu Yun Tian berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya saat aura agung meledak. Dia segera berteriak, Seni abadi. Tinju Raja Neraka yang hebat. Tinju Ilahi Naga Purba. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dia berteriak dan meninju dengan ganas tanpa gerakan apapun. Gemuruh. Off. Kaca. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras hingga menghasilkan ledakan yang memekatkan telinga. Lu Yun Tian tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan suara patah tulang terdengar dari lengannya. Lalu, tubuhnya terbang mundur. Riak energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, menakuti para murid istana Dewa Bulan. Energi mengerikan dari tabrakan tersebut menyebabkan beberapa bangunan di istana Dewa Bulan Runtuh. Ini tidak mungkin. Kekuatan macam apa ini? Hati Lu Yun Tian dipenuhi ketakutan. Dia baru menyadari betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen setelah bentrokan sengit itu. Jadi, sangat kuat. Dia, dia melumpuhkan tangan pelindung dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan satu pukulan dapat melukai pelindung secara serius. Apakah aku melihat sesuatu? Sang pelindung bahkan tidak bisa menahan pukulan dari Feng Ying. Apakah ini masih merupakan kekuatan Dewa Surgawi tahap awal? Para murid istana Dewa Bulan sangat ketakutan. Mereka semua takut dengan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan. Setelah melukai Lu Yun Tian dengan satu pukulan, Feng Wuchen sendiri tidak terluka. Dia mengalahkan pelindung dengan satu pukulan, wajah Kiyu Kingshan penuh dengan keterkejutan. Ketiga tetua itu juga tercengang. Tatapan dinginnya menyapu Lu Yun Tian yang ketakutan. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, Kamu terlalu lemah. Tunggu sampai aku membunuh Kiyu Kingshan, lalu aku akan membunuhmu. Lu Yun Tian benar-benar tercengang oleh kekuatan ganas Feng Wuchen. Dia berdiri di sana seperti ayam kayu, dan ekspresinya kaku. Basis budidayanya berada di atas Feng Wuchen, tetapi dia tidak bisa menahan pukulan dari Feng Wuchen. Tidak hanya dia terluka, lengannya juga patah. Bagaimana Lu Yun Tian bisa mempercayai ini? Kiyu Kingshan, lakukanlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan Lu Yun Tian berada di urutan kedua setelah Kiyu Kingshan. Sekarang Lu Yun Tian dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Selain Kiyu Kingshan, tidak ada yang bisa menandingi Feng Wuchen. Wajah Kiyu Kingshan berkedut hebat. Dia mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan, dan lampu hijau menyala. Dia mengertakan gigi dan berkata, Bocah sombong. Saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan arogan Anda. Bas, bas. Kiyu Kingshan melintas ke langit. Kekuatan Dewa Surgawi tahap akhir meledak seketika. Lampu hijau terang menutupi kekosongan ratusan ribu kaki. Kekosongan itu pecah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, hari menjadi gelap. Kekuatan Kiyu Kingshan bahkan lebih kuat dari goswip. Dia sudah setengah langkah ke alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen sedikit mengernyit. 1385. Aura Kiyu Kingshan melonjak. Feng Wuchen merasakan tekanan yang kuat. Di seluruh alam roh, selain Gu Xing Feng, Kiyu Kingshan mungkin adalah Dewa Surgawi tahap akhir yang terkuat, pikir Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Dia tidak berani meremehkan Kiyu Kingshan. Menghadapi Kiyu Kingshan, Feng Wuchen harus berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan apapun. Sambil berpikir, dia melepas sarung tangan dan sepatu botnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sepatu tempurnya. Dia bersenjata lengkap. Transformasi Dewa Naga. Feng Wuchen bergegas ke langit dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia tiba-tiba berteriak dan cahaya kemasan terang melesat ke langit. Kekuatan yang sangat mendominasi meletus seperti gunung berapi. Aurannya melonjak dan menerobos alam Dewa Surgawi tahap tengah dalam sekejap mata, mencapai alam Dewa Surgawi tahap akhir. Apa, dia bisa meningkatkan kekuatannya? Merasakan kekuatan Feng Wuchen meningkat, ekspresi Tetua Agung berubah. Ini adalah seni abadi tertinggi para Dewa Naga, transformasi Dewa Naga. Ekspresi Luyuntian berubah drastis dan dia menjadi sangat ketakutan. Win Shadow dapat meningkatkan kekuatannya. Dia, apakah dia monster? Dia baru berada di alam Dewa Surgawi tahap awal, namun kekuatannya telah mencapai alam Dewa Surgawi tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di Istana Dewa Bulan berdiskusi dengan ketakutan. Mereka semua tercengang dan hati mereka kacau. Di pintu masuk istana, wajah Ciyue pucat saat dia duduk tanpa daya. Kiyu Kingshan juga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Setelah sekian lama, dia berkata, Jadi, kamu telah mengembangkan transformasi Dewa Naga dari Dewa Naga. Pantas saja kamu punya nyali untuk masuk ke Istana Dewa Bulan milikku sendirian. Feng Wuchen melambaikan tangan kanannya dan Pedang Dewa Naga tertinggi muncul di depan Feng Wuchen. Itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan kejam. Ini adalah kondisi terkuat Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen dengan tatapan serius, Ciyu Kingshan bertanya, Apakah ini kekuatan terkuatmu? Ini sungguh mengejutkan. Kecepatan pertumbuhan Anda sungguh tak terbayangkan. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, Feng Wuchen memegang Pedang Dewa Naga dengan erat. Auranya naik lagi, mendekati puncak alam Dewa Surgawi tahap akhir. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan dengan ledakan keras, sebuah lubang hitam pekat muncul di kehampaan. Siluetnya bergegas menuju Ciyu Kingshan dengan suara gemuruh yang kuat. Aura ganasnya sangat menakutkan. Hah! Ciyu Kingshan mendengus dingin dan garang. Dia menembak dengan aura agung tanpa rasa takut. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak pelan dan menunjukkan teknik gerakannya. Kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat, berkedip ke kiri dan ke kanan, meninggalkan serangkaian bayangan yang terlihat jelas. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain tidak mungkin melacak posisinya. Detik berikutnya, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di sisi kiri Ciyu Kingshan. Pedang Dewa Naga tanpa ampun disapu dengan cahaya pedang emas. Serangan itu sangat dahsyat dan ganas. Ciyu Kingshan segera merasakan serangan Feng Wuchen. Ding! Berdengung! Ciyu Kingshan hanya menggunakan satu jari untuk memblokirnya. Dengan suara ding yang tajam, kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan dan menyapu tanpa hambatan. Satu jari dengan mudah memblokir serangan ganas Feng Wuchen. Ciyu Kingshan menggunakan satu jari untuk memblokir pedang ganas Feng Wuchen. Dan seberapa yakin dia dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Bagaimanapun juga, alam Dewa Surgawi tahap awal adalah alam Dewa Surgawi tahap awal. Mengandalkan artefak ilahi dan transformasi Dewa Naga untuk meningkatkan kekuatan tempurmu, kamu tidak akan pernah mencapai alam Dewa Surgawi tahap akhir yang sebenarnya. Tapi di saat yang sama levelnya, kekuatanmu memang sangat kuat, kata Ciyu Kingshan dingin dengan sedikit penghinaan dalam kata-katanya. Bagaimana kalau itu masalahnya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sambil berpikir, Raven Fire didesak keluar. Bila pedang Dewa Naga langsung menyebar dengan api hitam, dan aura sedingin es yang ganas tersapu. Merasakan aura menakutkan dari api gagak, ekspresi Ciyu Kingshan berubah drastis, dan dia segera mundur. Api gagak milik Feng Wuchen sangat menakutkan. Saat pandai besi bertarung, Ciyu Kingshan sudah melihatnya dan tidak berani menyentuhnya dengan enteng. Sebagai api ilahi purba, api gagak dapat membakar segalanya. Ciyu Kingshan sangat ketakutan. Mengapa? Puncak alam Dewa Surgawi tahap akhir? Tidak, harus dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik dengan setengah kaki di alam Kaisar Surgawi juga takut padaku. Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek. Wajah Ciyu Kingshan menunduk, dan dia berkata dengan dingin, api hitamu memang memiliki ancaman, tapi apakah menurutmu kamu bisa membunuh kursi ini seperti ini? Suara mendesing. Selesai berbicara, Ciyu Kingshan tiba-tiba menghilang dengan cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Feng Wuchen. Di atas, Feng Wuchen berpikir dalam hatinya. Mendeteksinya segera, pedang Dewa Naga tersapu dengan ganas. Tapi begitu Feng Wuchen bergerak, Ciyu Kingshan menghilang sekali lagi, meninggalkan bayangan ilusi. Gemuruh. Kecepatan Ciyu Kingshan sangat menakutkan. Tanpa menunggu Feng Wuchen menarik gerakannya, dia sudah membanting telapak tangannya ke punggung Feng Wuchen. Dengan ledakan yang eksplosif, hal itu membuat Feng Wuchen terbang keluar. Tubuh fisik yang kuat, tidak terluka bahkan seperti ini. Ciyu Kingshan berpikir dalam hati. Kekuatan satu telapak tangan tidak dapat melukai Feng Wuchen. Hal ini membuatnya agak terkejut. Kecepatan benda tua ini sungguh menakutkan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Diam-diam dia senang karena dia memiliki dua armor Dewa. Kalau tidak, telapak tangan itu pasti akan melukai Feng Wuchen. Suara mendesing. Bas dengungan. Setelah mengirim Feng Wuchen terbang, Ciyu Kingshan segera mengarahkan jarinya ke udara. Dengan suara yang kuat dan memekakan telinga, seberkas cahaya hijau setebal lengan melesat seperti kilat. Ia membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi saat ia bergegas menuju Feng Wuchen. Membakar jari langit. Feng Wuchen berteriak dan membalas dengan serangan jari. Jari energinya seperti kilat emas dengan kekuatan sombong dan serangan ganas. Gemuruh. Bas dengungan. Dua sinar cahaya yang menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Ini mengguncang seluruh istana Dewa Bulan. Riak energi destruktif membuat Feng Wuchen terbang. Darah dan kinya bergolak hebat, dan dia memuntahkan darah. Energi ledakan yang mengerikan tidak mengancam Qiyu Kingshan sama sekali. Dalam pertarungan antara Feng Wuchen dan Qiyu Kingshan, dia selalu dirugikan. Winsado, kekuatanmu masih belum bisa mengancam istana ini. Kamu menerobos masuk ke istana Dewa Bulan sendirian hanya berarti mendekati kematian. Kebetulan istana ini bisa membunuhmu dan menerima hadiahnya. Qiyu Kingshan berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Jika Qiyu Kingshan membunuh Feng Wuchen, itu pasti merupakan suatu pahala yang besar. Pada saat itu, dia akan dapat menerima hadiahnya, dan menerobos ke alam Kaisar Surgawi sudah dekat. Bagaimana jika kultifasimu mencapai alam Dewa Surgawi tahap akhir? Feng Wuchen membalas dengan sebuah pertanyaan, dengan paksa menekan darah dan Qi yang berputar di tubuhnya. Mendengar itu, alis Qiyu Kingshan berkerut lagi, tidak mengerti apa yang dibicarakan Feng Wuchen. Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat Feng Wuchen berteriak dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat mengjulang ke langit. Cahaya keemasan yang cemerlang sama menyelaukannya dengan matahari. Pagoda Sembilan Kali Lipat Kosmos berubah menjadi berukuran 10 ribu kaki. Susunan besar-besaran menyelimuti Qiyu Kingshan, dan kekuatan penekan yang sangat sombong dengan paksa menekan budidaya Qiyu Kingshan. Pagoda ini sebenarnya dapat menekan budidaya istana ini. Ini adalah artefak ilahi purba. Wajah lama Qiyu Kingshan berubah drastis, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat dengan kaget. Basis budidaya Qiyu Kingshan ditekan dengan paksa, tetapi aura Feng Wuchen malah meroket. 1386 Qiyu Kingshan, saya selalu tahu bahwa kultivasi Anda sangat kuat. Karena saya berani menghancurkan Istana Dewa Bulan Anda, saya secara alami memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak saya yakini. 2. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Itu karena dia cukup percaya diri sehingga Feng Wuchen berani menerobos ke Istana Dewa Bulan Sendirian. Di bawah penindasan Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat, budidaya Qiyu Kingshan telah ditekan hingga alam Dewa Langit Tahap Akhir. Auranya bahkan tidak sekuat aura Feng Wuchen. Kekuatan penindasan harus dikaitkan dengan formasi. Qiyu Kingshan berkata pada dirinya sendiri, formasi tidak membatasi pergerakan. Selama saya meninggalkan formasi, kekuatan penindasan akan hilang. Tebakan Qiyu Kingshan benar, tapi bagaimana Feng Wuchen bisa memberinya kesempatan? Desir. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga di tangannya dan menusuknya dengan keras. Bila pedang itu mengandung kekuatan pancaran pedang yang mendominasi, dan niat pedang yang mengerikan itu bahkan lebih menggetarkan jiwa. Perisai asal surgawi, Qiyu Kingshan berteriak dan dengan cepat memadatkan perisai energi. Dentang. Bas dengungan. Pedang Dewa Naga menusuk perisai energi, dan suara tajam terdengar, mengguncang kehampaan. Seni Pedang Pemadam Jiwa. Tebasan Langit Pemadam Jiwa. Pada saat terjadi benturan, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak, dan pedang Dewa Naga tiba-tiba meletus dengan kekuatan pancaran pedang yang sangat menakutkan. Tidak baik, ekspresi Qiyu Kingshan berubah drastis. Ledakan. Bas dengungan. Qiyu Kingshan tidak bisa menghindari serangan itu tepat waktu. Dengan ledakan, perisai energi langsung hancur, dan Qiyu Kingshan terlempar. Riak energi yang mengerikan itu seperti tsunami. Namun, bahkan kekuatan sinar pedang yang menakutkan seperti itu tidak dapat melukai Qiyu Kingshan. Qiyu Kingshan, yang dikirim terbang, segera menggunakan kekuatannya untuk mundur, berniat meninggalkan formasi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos terbang, dan formasi besar itu bergerak dengan cepat. Teleportasi. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera menggunakan teleportasi, tidak memberikan kesempatan apapun kepada Qiyu Kingshan. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di depan Qiyu Kingshan, dan pedang Dewa Naga menyapu dengan kejam. Teleportasi. Ekspresi Qiyu Kingshan berubah drastis sekali lagi. Dia secara naluriah bersandar ke belakang, dan pedang Dewa Naga melewati pangkal hidung Qiyu Kingshan. Sungguh sangat mendebarkan. Serangan yang tidak mungkin dicegah menyebabkan Qiyu Kingshan berkeringat dingin. Jika bukan karena reaksi naluriahnya, pedang Feng Wuchen pasti sudah menebas lehernya. Itu adalah langkah yang pasti mematikan. Lu Yuntian dan para tetua berkeringat dingin karena Qiyu Kingshan. Wajah mereka dipenuhi teror. Sudah kuduga, kamu tidak sederhana. Kamu sebenarnya bisa menghindari teleportasiku. Tapi Anda tidak bisa menghindari pukulan ini. Feng Wuchen berkata dengan keras, dan tinjunya hancur dengan keras. Ledakan. Setelah menghindari pedang Feng Wuchen, Qiyu Kingshan sudah dalam posisi pasif. Tinju Feng Wuchen mendarat di dada Qiyu Kingshan. Dengan ledakan keras, Qiyu Kingshan terlempar ke pegunungan di bawah. Pukulan Feng Wuchen sangat kuat, dan dia tidak menahan sama sekali. Ayah, Qiyue tidak bisa menahan tangisnya. Tuan Istana, para anggota Istana Dewa Bulan ketakutan sekaligus khawatir. Kekuatan ganas Feng Wuchen sangat mengejutkan para anggota Istana Dewa Bulan. Di seluruh alam surga, mereka benar-benar tidak bisa menemukan keajaiban terbaik yang bisa bertarung di dua level. Hanya Feng Wuchen saja yang bisa melakukannya. Pegunungan di bawahnya meledak menjadi kawah besar, dan sejumlah besar debu memenuhi udara. Bas dengungan. Ledakan. Tidak lama kemudian, kawah besar itu berguncang hebat, dan sinar cahaya hijau menyinari celah-celah kerikil. Kemudian, dengan suara keras, Qiyu Kingshan melonjak ke langit dari kerikil. Wajah Qiyu Kingshan berkedut ganas, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali, pukulan Feng Wuchen telah melukainya, dan karena pukulan itu, Qiyu Kingshan menjadi sangat marah. Tatapan tajam Qiyu Kingshan menyapu pagoda sembilan kosmos di langit. Qiyu Kingshan mengangkat tangannya sedikit, dan telapak tangannya tertekuk menjadi cakar. Mutiara pelangi seukuran lengkeng muncul di telapak tangannya dari udara tipis, memancarkan aura yang sangat kuat. Artefak abadi tingkat bawaan. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman dingin. Bocah busuk. Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hanya karena artefak abadi menekan kultivasi saya. Qiyu Kingshan berkata dengan keras, dan kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Aura Qiyu Kingshan melonjak dengan cepat, dan menjadi semakin menakutkan. Dia telah mencapai puncak alam dewa surgawi tahap akhir, dan auranya yang menggetarkan jiwa menyebabkan orang merasakan rasa takut yang mendalam. Bas dengungan. Kekuasaan puncak negara bagian Qiyu Kingshan dilepaskan tanpa menahan diri. Angin kencang bertiup terus-menerus, dan cahaya hijau melonjak ke langit, menembus kehampaan yang gelap dan menerangi daratan. Aura yang melonjak tak tertandingi hampir menembus langit. Seni abadi. Pedang ilahi Oktotera. Qiyu Kingshan tiba-tiba meraung, dan di langit di atasnya, kekuatan mengerikan terkondensasi menjadi pedang energi hijau besar yang panjangnya ribuan kaki, dan itu mencekik dengan aura yang menakutkan. Bayangan angin. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil pedangku ini. Qiyu Kingshan berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pedang energi yang sangat besar dan menakutkan ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kamu ingin melawan kekuatan penekan dan melawanku secara langsung. Feng Wuchen menyeringai jahat, dan kekuatan ilahi surgawi dao miliknya diaktifkan sepenuhnya. Api hitamnya juga diaktifkan, dan auranya yang melonjak-melonjak ke langit. Pedang pembunuh dewa pembakar langit. Feng Wuchen menggabungkan kekuatan ilahi dao surgawi dengan api hitamnya, dan secara paksa memadatkan pedang energi yang mendominasi yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan itu cukup menakutkan. Suara mendesing. Bas dengungan. Dengan lambayan pedang dewa naga, pedang energi raksasa itu meledak dengan ledakan sonic yang memekakkan telinga. Boom-boom-boom. Kepulan-kepulan. Hampir dalam sekejap mata, di bawah tatapan ngeri para anggota istana dewa bulan, dua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Ledakan dahsyat itu langsung menutupi seluruh suara di dunia. Energi yang sangat merusak menyapu tanpa ampun, dan itu mengguncang Feng Wuchen dan Qiyu Kingshan hingga muntah darah pada saat yang sama, dan mereka langsung ditelan oleh energi tersebut. Perpaduan kekuatan suci dan api sejati sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Qiyu Kingshan terkejut, karena dia belum pernah melihat teknik pedang mengerikan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Tuan Istana. Anggota Istana Dewa Bulan menjadi semakin panik. Tabrakan langsung yang sengit ini telah memperburuk luka-lukanya. Di kejauhan, luka Feng Wuchen juga tidak ringan. Qiyu Kingshan, yang telah mengeluarkan artefak abadi, jauh lebih kuat dari Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki artefak ilahi untuk melindungi tubuhnya, akan sulit baginya untuk menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Sangat kuat, bahkan dengan penindasan pagoda Sembilan Kosmos, dia masih bisa menggunakan kekuatan yang begitu kuat. Feng Wuchen diam-diam kagum dengan kekuatan Qiyu Kingshan. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qiyu Kingshan berteriak dengan marah, dan kekuatan mengerikannya diaktifkan kembali. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan mengerikan terkondensasi. Seni abadi, cakar pembunuh dewa. Qiyu Kingshan berteriak dengan keras, dan dia melambaikan cakarnya yang berisi kekuatan yang menakutkan. Cakar energi hijau besar melesat keluar, menerangi kehampaan yang gelap. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen tidak pernah takut pada siapapun dalam konfrontasi langsung. Tinju naga ilahi pembakaran surga. Feng Wuchen menikam pedang dewa naga ke dalam kehampaan, dan dia mengepalkan tinjunya, memadatkan kekuatan yang mendominasi. Akhirnya, dia berteriak keras, dan dia menyerang dengan kedua tinjunya, langsung meledakkan ribuan tinju energi yang menakutkan. 1387. Bum bubum. Dengeng dengungan. Feng Wuchen menyerang dengan ganas saat ledakan yang menghancurkan bumi terdengar tanpa henti. Cakar energi Qiyu Kingshan dihancurkan oleh Feng Wuchen di bawah tatapan ngeri puluhan ribu murid istana dewa bulan sebelum benar-benar hancur. Mantra macam apa ini? Qiyu Kingshan merasa linglung. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa mengeluarkan mantra ganas seperti itu. Fakta bahwa tinju dewa naga pembakar surga dapat menghancurkan mantra Qiyu Kingshan menunjukkan bahwa tinju dewa naga pembakar surga tidak sesederhana mantra. Qiyu Kingshan, apakah hanya ini yang mampu dilakukan mantramu? Feng Wuchen mencibir. Setelah menghancurkan cakar energi, serangan ganas Feng Wuchen berlanjut. Qiyu Kingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung ketika dia merasakan tinju energi yang sombong dan menakutkan menghampirinya. Mengeja. Roh surgawi douluo. Qiyu Kingshan meraung sambil memadatkan perisai energi hijau. Bum bubum. Dengeng dengungan. Ratusan cetakan tinju energi yang menakutkan meledak ke perisai energi Qiyu Kingshan seperti senapan mesin. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar satu demi satu saat ruang angkasa bergetar hebat. Tubuh para murid istana Dewa Bulan ikut bergoyang bersamanya. Meneguk. Para murid istana Dewa Bulan berada dalam ketakutan yang luar biasa saat ini dan bahkan tidak dapat berbicara. Namun, serangan ganas Feng Wuchen tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Qiyu Kingshan. Mereka bahkan tidak bisa menembus perisai energi Qiyu Kingshan. Mantra pertahanan yang sangat kuat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka tinju ilahi naga pembakar surga tidak mampu menembus roh surgawi Douluo milik Qiyu Kingshan. Bayangan angin. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan roh surgawiku, Douluo. Raungan mara Qiyu Kingshan datang dari pusat ledakan yang mengerikan. Sosok Qiyu Kingshan tiba-tiba meledak begitu dia selesai berbicara. Kecepatannya sangat mencengangkan dan serangannya sangat ganas. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan mengepakkan sayapnya. Ada ledakan keras saat dia menembak tanpa rasa takut. Dia memegang pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menebasnya dari atas. Huff. Qiyu Kingshan mendengus dingin saat dia mengumpulkan energi menakutkan di telapak tangannya dan meledakkannya ke depan. Ledakan. Dengeng dengungan. Telapak tangan bertabrakan dengan pedang Dewa Naga. Dengan ledakan keras, riak energi dahsyat sekali lagi menyebar. Pada saat tabrakan, sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Teleportasi. Ekspresi Qiyu Kingshan berubah. Ledakan. Pada saat Qiyu Kingshan bereaksi, Feng Wuchen telah menghunus pedangnya dengan kejam. Dengan ledakan, kekuatan cahaya pedang yang mendominasi membuat Qiyu Kingshan terbang. Desir. Ledakan. Uh. Teleportasi digunakan lagi. Tinju Feng Wuchen mendarat di punggung Qiyu Kingshan dan membuatnya terbang lagi. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan Qiyu Kingshan memuntahkan darah. Qiyu Kingshan tidak bisa bertahan melawan gerakan instan. Dia tidak tahu dari mana Feng Wuchen akan menyerang. Luka-luka yang dialami Qiyu Kingshan kembali memburuk, dan wajah lamanya sudah jauh lebih pucat. Melihat Qiyu Kingshan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, para anggota Istana Dewa Bulan menjadi semakin khawatir. Khawatir bahwa Qiyu Kingshan tidak akan mampu mengalahkan Feng Wuchen. Teleportasi terkutuk. Qiyu Kingshan mengutuk dalam hati. Jika bukan karena penindasan Pagoda Sembilan Kosmos, kondisi Qiyu Kingshan tidak akan menyedihkan. Qiyu Kingshan, apakah ini batasmu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Qiyu Kingshan berkata dengan sengit, tanpa penindasan Pagoda, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apa saja padaku? Artefak Dewa juga merupakan salah satu bentuk kekuatan, bukan? Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia mengingat Pagoda Sembilan Kosmos. Qiyu Kingshan, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu memiliki teknik ampuh lainnya, jangan ragu untuk menggunakannya. Feng Wuchen mencibir. Cedera yang dialami Qiyu Kingshan tidaklah ringan. Bahkan jika Feng Wuchen mengingat Pagoda Sembilan Kosmos, dia tidak takut dia tidak akan mampu mengalahkan Qiyu Kingshan. Tanpa penindasan formasi, budidaya Qiyu Kingshan tiba-tiba meroket. Anak nakal, Anda sedang mendekati kematian. Qiyu Kingshan berkata dengan keras. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Begitu Feng Wuchen terluka parah, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Istana Dewa Bulan. Alasan mengapa Qiyu Kingshan menghadapi Feng Wuchen adalah untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Bagaimanapun, Istana Dewa Bulan masih memiliki beberapa Dewa Surgawi. Dengeng Dengungan Qiyu Kingshan mengaktifkan kekuatan asal surgawinya dengan sekuat tenaga. Aura agung meledak, dan kekuatan yang lebih mengerikan menyebar seperti banjir bandang. Ruang dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat. Dengan lenyapnya Pagoda Sembilan Kosmos, budidayanya pulih. Bahkan jika dia terluka parah, kekuatan Qiyu Kingshan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Seni Surgawi Segel 9 Lapisan Bayangan Gelap Qiyu Kingshan tiba-tiba meraung dan mengaktifkan seni surgawi dengan sekuat tenaga. Di atas kepalanya, segel energi hijau besar dengan cepat mengembun. Ia memiliki kekuatan ilahi dari Gunung Lima Jari Buda dan sangat mempesona. Suara mendesing. Dengeng Dengungan Qiyu Kingshan melambaikan tangannya dengan keras. Segel energi yang besar dan menakutkan tiba-tiba meledak dan menghantam Feng Wuchen dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan mengerikan itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Apakah ini kartu trufmu? Ini memang sangat kuat. Feng Wuchen mencibir. Sepertinya dia memujinya, tapi dia tidak takut sama sekali. Pagoda kosmos 9 kali lipat yang indah seukuran telapak tangan melayang di depannya. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan suci jalan surgawi dan menyuntikkannya ke pedang Dewa Naga. Dengan bantuan kekuatan serangan 3 kali lipat dari pagoda kosmos 9 kali lipat, aura Feng Wuchen melonjak pesat. Auranya meningkat. Pagoda ini ternyata bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Ekspresi Qiyu Kingshan berubah drastis. Dia baru menyadari bahwa pagoda 9 kosmos tidak hanya digunakan untuk penindasan. Qiyu Kingshan, aku akan menggunakan kahlian ku yang paling kuat untuk mengalahkanmu. Feng Wuchen meraung dengan percaya diri. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya. 13 pedang Dewa muncul satu demi satu. Auranya melejit dan memenuhi udara dengan aura mengerikan yang mampu mengguncang jiwa seseorang. 13 pedang Dewa, ekspresi Qiyu Kingshan berubah lagi. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. 10. 13 pedang Dewa, Lu Yuntian hampir kehabisan akal. Matanya hampir keluar dari rongganya. Begitu banyak artefak ilahi, para tetua tercengang. Puluhan ribu murid istana Dewa Bulan sangat ketakutan. Teknik pedang pembantaian abadi yang terhebat. Pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen meraung. Kekuatan mengerikan disuntikan ke dalam 13 pedang Dewa. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit. Kekuatan destruktif dari cahaya pedang sangat menakutkan. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. 13 pedang ilahi terbang bersamaan seperti meteor dan kilat. Pedang suci itu menyatu dan membentuk sebuah pedang mengerikan yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu ditembakkan dengan kekuatan ilahi yang bisa menghancurkan segalanya. Semua orang di Istana Dewa Bulan melihat niat pedang yang menakutkan itu dengan ngeri. Niat pedang yang dibentuk oleh 13 pedang Dewa dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kartu truf Feng Wuchen yang paling menakutkan. Ini, apakah ini seni dewa legendaris? Kiyu Kingshan sudah sangat ketakutan oleh aura menakutkan itu. Gemuruh. Of. Dengeng dengungan. Di bawah tatapan ngeri semua orang di Istana Dewa Bulan, dua energi destruktif itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Riak energi yang keras dan tanpa ampun bergulung dan mengguncang Chi Kingshan hingga muntah darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Seni ilahi. Itu pasti seni ilahi. Kiyu Kingshan meraung ngeri. 1388. Itu pasti seni ilahi. Kalau tidak, mustahil memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Kiyu Kingshan sangat ketakutan. Kiyu Kingshan terluka parah dalam bentrokan ini. Tuan Istana. Melihat Kiyu Kingshan terbang, banyak anggota Istana Dewa Bulan berteriak ngeri. Seni pedang Feng Wuchen yang menakutkan dengan mudah menghancurkan Kiyu Kingshan dan melukainya dengan serius. Ini menunjukkan betapa menakutkannya seni pedang. Feng Wuchen, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya, pucat dan auranya jauh lebih lemah karena konsumsi kekuatan suci yang sangat besar. Tidak masuk akal, bocah licik ini, Kiyu Kingshan sangat marah. Dia sudah menduga bahwa Feng Wuchen sengaja memprovokasi dia agar dia menggunakan kartu trufnya. Kemudian, Feng Wuchen akan menggunakan skill art yang lebih menakutkan untuk melukainya secara serius. Kiyu Kingshan terluka parah dan wajahnya sangat pucat. Dia telah kalah dalam pertempuran ini. Kiyu Kingshan, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kan? Ngomong-ngomong, sebelum aku datang, aku sudah menghancurkan istana Beixuan. Feng Wuchen mencibir dan berjalan ke dalam kehampaan dengan pedang dewa naga di tangan. Bayangan angin, hentikan. Kiyu berteriak ngeri dan segera bergegas mendekat. Bahkan jika dia takut pada Feng Wuchen, dia tidak bisa melihat ayahnya dibunuh. Enyah. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan membuat Kiyu terbang dan dia memuntahkan darah. Yuer, Kiyu Kingshan sangat marah. Wajah pucatnya menjadi semakin ganas dan mematikan. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen saat dia terluka parah. Winsado telah menghabiskan banyak kekuatan suci. Ayo kita hentikan dia bersama-sama. The Great Elder mengerutkan kening dan berteriak, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Lakukan. Tetua kedua berteriak dengan marah. Ketiga tetua itu bergegas ke langit. Terlalu percaya diri, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina dan mengaktifkan kekuatan waktu. Ketiga tetua yang bergegas dengan ganas tiba-tiba melambat ketika mereka berada lebih dari 10 meter dari Feng Wuchen. Mereka menjadi semakin lambat dan akhirnya berhenti total. Tubuhku tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Itu sebenarnya bisa membatasi pergerakan kita. Ketiga tetua itu sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak baik. Ekspresi Lu Yuntian berubah drastis saat dia berseru. Ini adalah kekuatan misterius yang dikabarkan mampu menjebak lawan. Kamu mencari kematian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Selangkah demi selangkah, Feng Wuchen berjalan mendekat. Ketika dia melewati seorang tetua, dia tanpa ampun mengayunkan pedang dewa naga miliknya. Chi. Pedang dewa naga menggorok lehernya, membunuh seorang tetua di tempat. Tetua kedua telah terbunuh, orang-orang di Istana Dewa Bulan Ketakutan. Banyak murid tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan dan jatuh ke tanah. Penatua kedua, Lu Yuntian terkejut. Bayangan angin, hentikan. Melihat tetua kedua terbunuh, Kiyu Kingshan meraung marah. Desir-desir. Chi Chi. Namun, raungan marah Kiyu Kingshan tidak mampu menghentikan Feng Wuchen. Saat sosok Feng Wuchen berkedip, cahaya pedang menyala dan dua aliran darah menyembur keluar. Tetua pertama dan tetua ketiga digorok lehernya. Tiga tetua alam dewa surgawi dari Istana Dewa Bulan telah dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Wajah Lu Yuntian dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa ketiga tetua telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Kakek, tetua agung dan tetua ketiga juga telah terbunuh. Win Sado membunuh ketiga tetua. Puluhan ribu murid Istana Dewa Bulan bahkan lebih ketakutan. Mereka bahkan merasa putus asa. Teror Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasi mereka. Bayangan angin. Kiyu Kingshan sangat marah. Matanya berubah merah saat niat membunuhnya melonjak. Tatapan dinginnya menyapu Kiyu Kingshan. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, Jangan khawatir. Kamu berikutnya. Setelah membunuh ketiga tetua tanpa ampun, Feng Wuchen berjalan menuju Kiyu Kingshan. Niat membunuh dinginnya memenuhi udara dengan gila-gilaan. Kiyu Kingshan, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen menatap Kiyu Kingshan dari atas dan bertanya tanpa ekspresi. Kiyu Kingshan memelototi Feng Wuchen. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen dan menggiling tulangnya menjadi debu. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Bocah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu mati, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Pedang Dewa Naga menusuk ke dadaki Yu Kingshan tanpa ragu-ragu. Namun, ketika Pedang Dewa Naga berada setengah inci dari dadaki Yu Kingshan, Feng Wuchen tiba-tiba terjebak oleh kekuatan yang menakutkan. Pedang Dewa Naga tidak bisa melangkah lebih jauh. Kaisar Langit Ketiga, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Win Shadow, jangan terlalu sombong. Di atas Istana Dewa Bulan, suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar. Kaisar Surgawi Suan Ao, Kiyu Kingshan sangat senang. Itu Kaisar Langit Suan Ao. Lu Yun Tian juga menghela nafas lega. Namun, dia diam-diam menyalahkan Kaisar Langit Suan Ao karena tidak menghentikan Feng Wuchen lebih awal. Jika tidak, ketiga tetua tidak akan dibunuh oleh Feng Wuchen. Kamu adalah Kaisar Roh yang baru, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah langit. Jauh di atas langit, Kaisar Surgawi Suan Ao muncul dari udara dengan postur arogan. Saya ingin membunuh Kiyu Kingshan, Anda tidak bisa menghentikan saya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Kaisar Langit Suan Ao menjawab dengan dingin. Kekuatan mengerikan itu menjebak Feng Wuchen, menyebabkan Feng Wuchen tidak bisa bergerak. Sepertinya kamu bosan hidup. Wu King, bunuh dia. Feng Wuchen mencibir. Matanya yang dingin bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Pemimpin dari 18 Kaisar Langit, Wu King. Ekspresi arogan Kaisar Langit Suan Ao tiba-tiba berubah. Ledakan. Saat suara Feng Wuchen turun, kehampaan tiba-tiba terdengar dengan raungan yang kuat. Bayangan hitam yang menakutkan menyerbu menuju Kaisar Langit Suan Ao seperti kilat. Auranya mengerikan dan mematikan. Kaisar Langit Lapisan ke-6. Hati Lu Yuntian hampir melonjak karena ketakutan. Wu, Wu King. Kiyu Kingshan sangat ketakutan. Tekanan mengerikan dari Kaisar Langit Lapisan ke-6 sangat mengintimidasi Kaisar Langit Suan Ao, membuatnya takut hingga dia tidak bisa bergerak. Kaisar Surgawi Suan Ao sangat ketakutan dan dengan paksa menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Ledakan. Bas dengungan. Wu King tiba dalam sekejap. Sebuah telapak tangan menghantam kehampaan. Itu menghancurkan bumi dan membuat lubang besar di kehampaan. Pertimbangkan dirimu dengan cepat. Wu King mencibir dengan jijik. Kemunculan Wu King membuat Kaisar Langit Suan Ao ketakutan hingga dia melarikan diri pada saat pertama. Dia tidak berani tinggal sama sekali. Huh. Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina. Tatapannya segera beralih ke Kiyu King Shan. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Kiyu King Shan, menurutmu apakah masih ada seseorang yang akan datang untuk menyelamatkanmu? Bunuh jika kamu mau. Hentikan omong kosong itu. Kiyu King Shan menegur dengan marah. Seolah-olah dia tidak takut mati. Berangkatlah. Feng Wu Chen mencibir dan menusuk tanpa ragu-ragu. Bayangan angin. Hentikan. Ciyue berteriak ngeri. Cii. Feng Wu Chen mengabaikan keberadaan Ciyue dan menusuk dada Kiyu King Shan dengan pedangnya. Kekuatan pedang yang sombong secara langsung menghancurkan roh primordial Kiyu King Shan. Kiyu King Shan, penguasa istana-istana Dewa Bulan, tewas di tempat. Ayah. Ciyue berteriak memilukan. Tuan istana, Lu Yun Tian dan banyak muridnya berteriak panik. Tatapannya yang dingin dan kejam menatap istana Dewa Bulan di bawah. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Berhentilah berteriak. Kamu akan segera menemuinya. Bayangan angin. Lu Yun Tian sangat marah. Wajahnya galak. Wu King, ratakan istana Dewa Bulan. Feng Wu Chen memerintahkan dengan dingin, tanpa emosi manusia. 1389. Atas perintah Feng Wu Chen, Wu King menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan mengerikan dari Kaisar Surgawi tingkat 6, dia dengan berdarah dingin dan tanpa ampun membantai istana Dewa Bulan dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Puluhan ribu orang di istana Dewa Bulan berubah menjadi abu. Wu King benar-benar tanpa ampun. Istana Dewa Bulan adalah bawahan terkuat dari istana Kaisar Roh Ilahi, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh Feng Wu Chen. Di alam roh, satu-satunya kekuatan besar yang tersisa di bawah istana Kaisar Roh Ilahi adalah istana Tai. Belum lama ini, Feng Wu Chen menaruh dendam pada istana Tai. Sepertinya dia akan segera menghancurkan istana Tai. Selama dia menyingkirkan semua bawahannya, Feng Wu Chen bisa fokus menangani istana Kaisar Roh Ilahi. Sudah waktunya pergi ke istana Tai. Sayangnya, saya baru saja bertemu dengan tuan muda istana Tai. Feng Wu Chen mencibir. Tuan, serahkan penghancuran istana Tai kepada aku. Tuan tidak perlu melakukannya. Selain itu, mereka bukan tandingan tuan, kata Wu King dengan hormat. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum, itu bagus. Dengan cara ini, hanya istana Kaisar Roh Ilahi yang tersisa. Istana Roh Kaisar Ilahi sekarang dijaga oleh Suan Ao, kata Wu King dengan hormat. Apakah Kaisar Langit Tingkat Ketiga yang baru saja ketakutan? Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina, istana Kaisar Roh Ilahi bertanggung jawab atas Alam Roh. Jika kita menyerang, kuil layak surgawi tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Jika saya bersembunyi di Alam Roh, bukankah kuil layak surgawi kuil menjadi lelucon? Wu King berkata dengan hormat, jika kita menyerang istana Kaisar Roh Ilahi, aku khawatir para tetua dari kuil surgawi akan diperingatkan. Kalau begitu biarkan mereka hidup sebentar. Aku tidak terburu-buru. Feng Wu Chen mencibir. Tanpa keyakinan penuh, Feng Wu Chen tidak akan bertindak gegabuh. Setelah keributan besar di Istana Dewa Bulan, sejumlah besar pembudidaya mendengar berita tersebut dan datang. Ketika mereka melihat Istana Dewa Bulan, mereka semua ketakutan. Istana Mega Istana Dewa Bulan yang semula telah rata dengan tanah, benar-benar tidak dapat dikenali. Semua orang dari Istana Dewa Bulan telah menghilang, tidak meninggalkan jejak darah. Apa yang terjadi dengan Istana Dewa Bulan? Istana Dewa Bulan menghilang. Orang-orang di Istana Dewa Bulan juga menghilang. Ini, apa yang terjadi? Kekuatan menakutkan tadi seharusnya adalah Alam Kaisar Langit Kenam. Istana Dewa Bulan telah dihancurkan. Hanya Tuan Feng yang berani menyentuh Istana Dewa Bulan, kan? Para penggarap yang datang ke Istana Dewa Bulan memandangi Istana Dewa Bulan yang telah berubah tanpa bisa dikenali. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Istana Dewa Bulan adalah kekuatan terkuat di bawah Istana Kaisar Roh Ilahi, dan Qiyu Kingshan setengah langkah ke Alam Kaisar Surgawi, tetapi sekarang dia dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Berita kehancuran Istana Dewa Bulan menyebar seperti api, menyebar dari lindu seperti wabah. Hanya dalam beberapa jam, berita kehancuran Istana Dewa Bulan telah menyebar ke seluruh Alam Roh. Pasukan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Berita itu bisa dikatakan telah mengguncang spirit rilem. Istana Dewa Bulan yang menakutkan dihancurkan begitu saja. Siapa yang begitu sombong dan berani menyentuh Istana Dewa Bulan? Istana Dewa Bulan telah dihancurkan, tetapi mengapa olah Kaisar Roh Ilahi tidak melakukan apapun? Pembangkit tenaga listrik menakutkan macam apa yang disinggung oleh Istana Dewa Bulan untuk dihancurkan. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Alam Roh menebak. Tentu saja, kehancuran Istana Dewa Bulan membuat banyak penggarap di Alam Roh bahagia. Persekutuan Pedagang Alam Roh, Rumah Guru Surgawi, Persekutuan Master Prasasti, dan Persekutuan Pengrajin segera menebak bahwa itu adalah ulah Feng Wuchen. Di Alam Roh, hanya Feng Wuchen yang berani menghancurkan Istana Dewa Bulan. Metode Lord Feng memang kejam. Seluruh Istana Dewa Bulan dihancurkan. Sungguh memuaskan. Bai Hun di Artificers Guild tertawa gembira. Gu Tong Tian di Spirit Rilem Merchant Guild tertawa. Kekuatan Kaisar Langit ke-6. Tampaknya dia melakukannya dengan kejam. Jiang Yuya di Persekutuan Master Prasasti tertawa. Penghancuran Istana Dewa Bulan berarti kita memiliki satu musuh yang kurang kuat. Ini bagus untuk kita. Metode Tuan Feng sangat kejam. Istana Roh Kaisar Surgawi, Wajah Kaisar Surgawi Suan Ao sangat ganas. Dia sangat marah, dan niat membunuhnya yang mengerikan menutupi seluruh istana. Kaisar Roh yang bermartabat, Kaisar Langit ke-3, sangat ketakutan sehingga dia berlari kembali, menyebabkan kehancuran Istana Dewa Bulan. Jika hal ini menyebar, Kaisar Langit Suan Ao pasti akan menjadi bahan tertawaan alam surga. Kejam, Kaisar Surgawi Suan Ao mengertakan gigi dan menggeram. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Kaisar Roh, karena Win Sado telah bergerak, aku khawatir dia akan segera berurusan dengan Istana Kaisar Roh Ilahi kita. Ekspresi Gu Xing Feng serius, dia sangat khawatir. Gu Xing Feng mengingatkan Kaisar Langit Suan Ao bahwa dia tidak bisa menghentikan 18 Kaisar Langit Istana Dewa Naga. Jika dia ingin melindungi Istana Kaisar Roh Ilahi, dia harus bergantung pada ahli dari kuil surgawi. Kaisar Langit Suan Ao berkata dengan dingin, mereka tidak akan berani menyerang Istana Kaisar Roh Ilahi. Karena Yang Mulia mengirim saya untuk mengambil aliposisi Kaisar Roh, tentu saja saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Istana Dewa Bulan dihancurkan, dan Kiyu Kingshan terbunuh. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Gu Xing Feng berkata dengan enggan, Kaisar Roh, mohon minta Yang Mulia untuk segera mengirim ahli untuk menghancurkan Win Sado. Keberadaan Feng Wuchen membuat Gu Xing Feng merasa sangat tidak nyaman. Naluri Gu Xing Feng memberitahunya bahwa target Feng Wuchen selanjutnya adalah dia. Feng Wuchen dapat membunuh Kiyu Kingshan, yang berarti Feng Wuchen sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Gu Xing Feng. Gu Xing Feng mencoba membunuh Feng Wuchen lagi dan lagi, jadi bagaimana Feng Wuchen bisa menghindarinya? Yang Mulia Gu, jika kita bekerja sama, seberapa yakin kita dalam membunuh Win Sado? Tiantong memandang Gu Xing Feng dan bertanya. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Jika kita bekerja sama, membunuh Win Sado semudah membalikkan tanganku. Gu Xing Feng berkata dengan percaya diri. Jika kamu bekerja sama, kamu hanya akan mati. Kamu bukan tandingan Win Sado. Kaisar Surgawi Suan Ao berkata tanpa ampun. Kaisar Surgawi Suan Ao melanjutkan, jangan bicara tentang apakah kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Win Sado. Bahkan jika kamu memilikinya, bisakah kamu menghadapi delapan belas Kaisar Surgawi? Wajah Tiantong menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya dan berbalik untuk meninggalkan Ola. Kaisar Roh. Ancaman Win Sado terlalu besar. Spirit Emperor harus tahu seberapa cepat dia tumbuh. Win Sado mungkin tidak berani menyentuh istana Roh Kaisar Surgawi sekarang, tetapi ketika dia menjadi lebih kuat, semuanya akan terlambat. Kata Penatua Agung dengan sungguh-sungguh. Kaisar Surgawi Suan Ao mengerutkan kening dan berkata, anak itu tidak sederhana. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Saya rasa Anda tidak dapat menemukan orang kedua seperti dia di dunia Surgawi. Namun, dia gagal membunuh Win Sado. Bahkan Ghost Whip, yang diutus oleh Kaisar Langit Sura, mati di tangan Win Sado. Dia mengirim orang untuk menyergap Win Sado, tetapi mereka tidak hanya gagal, mereka juga terbunuh. Jika dia mengirim ahli untuk membunuh Win Sado, itu akan mengingatkan para ahli Dewa Naga. Apakah tidak ada cara untuk menghadapi Win Sado? Jika Win Sado menerobos ke alam Kaisar Surgawi, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Gu Xing Feng mengerutkan kening dan bertanya. Karena Yang Mulia telah memberikan tugas ini kepada Kaisar Langit Asura, Kaisar ini perlu mengingatkan Kaisar Langit Asura bahwa jika dia tidak bertindak sesegera mungkin, kemungkinan besar bayangan angin akan menerobos ke alam Kaisar Langit. Dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kekuatan Win Sado, begitu dia menerobos ke alam Kaisar Langit, Kaisar Langit Asura tidak akan bisa melakukan apapun padanya. 1390 Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen mundur dari pagoda Sembilan Kosmos. Meskipun dia tidak menerobos ke alam tingkat ilahi, kekuatan jiwanya meningkat pesat. Tidak mudah untuk mencapai alam tingkat ilahi. Jika tidak, bukankah alam tingkat ilahi ada di mana-mana? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi kultivasi saya telah meningkat pesat. Saya tidak jauh dari menerobos ke alam dewa surgawi tingkat menengah. Feng Wuchen menyeringai. King Yang dan yang lainnya akan segera naik. Feng Wuchen bergumam diam-diam. Saat Feng Wuchen muncul di aula utama, Ling Xiao-Siao tersenyum bahagia. Saudara Feng, kamu datang pada waktu yang tepat. Saudara Wu Qing baru saja mengatakan bahwa King Yang dan yang lainnya akan naik ke alam surga. Aku baru saja hendak memberitahumu, dan kamu datang. Oh, suatu kebetulan, saya baru saja hendak pergi ke alam gerbang surga untuk bertanya pada bai tua. Feng Wuchen berkata dengan terkejut, hatinya dipenuhi ekstasi. Saudara Feng, ayo pergi bersama. Ling Xiao tersenyum bahagia. Sepertinya Snoop Jadehuf diambil kembali bukan tanpa alasan. Memang benar, itu membantu mereka naik ke alam surga dalam waktu satu bulan. Xiao-Siao, ayo berangkat, ayo pergi dan sambut mereka. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Keduanya segera pergi ke gerbang alam surga. Kuku giok salju yang dibawa Feng Wuchen kembali ke dunia manusia terakhir kali hanyalah harta yang tak ternilai bagi Liu Qing Yang dan yang lainnya. Setelah mengkonsumsinya, budidaya mereka melonjak pesat. Dalam waktu kurang dari sebulan, kebanyakan orang telah mencapai alam kenaikan. Di bulan ini, baik siang maupun malam di dunia manusia, suara guntur bergemuruh tanpa henti. Tontonan seperti itu jelas merupakan keberadaan paling spektakuler dalam sejarah benua jiwa surgawi. Di alam gerbang surga, Feng Wuchen dan Ling Xiao-Siao muncul dalam sekejap. Banyak juga orang yang hadir. Tuan Feng, melihat Feng Wuchen muncul, puluhan petani membungku hormat. Halo semuanya, Feng Wuchen menjawab dengan sopan sambil tersenyum. Tuan Feng, apakah Anda juga di sini untuk menerima seseorang? Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat. Benar, beberapa temanku akan naik. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa orang-orang ini juga ada di sini untuk menjemput teman dan keluarga mereka dari alam manusia. Sedikit, si Uze itu sedikit terkejut. Berapa sedikit? Bolehkah aku tahu benua mana yang terhubung dengan Lord Feng? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Benua jiwa surgawi. Feng Wuchen menjawab dengan senyum tipis. Semua orang menganggupkan kepala, berpura-pura tahu padahal sebenarnya tidak. Tuan, jumlah orang yang naik kali ini sedikit menakutkan, kata Mi Putih dengan hormat. Feng Wuchen menyeringai dan menjawab melalui transmisi suara, tentu saja. Meskipun Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak orang yang telah naik ke alam surga, dari apa yang dikatakan Bai Mi, jumlah orang tersebut sangat menakutkan. Benar-benar menakutkan. Guntur bergemuruh di benua Tianhun saat kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengerikan memenuhi udara dan menutupi seluruh benua. Banyak pembangkit tenaga listrik teratas dari aliansi Dewa Naga, Klan Naga, Klan Raksasa, Klan Baili, Klan Raksasa, dan sebagainya semuanya siap untuk melampaui kesengsaraan. Ada ratusan orang yang melampaui kesengsaraan. Jumlah yang begitu mengerikan sungguh spektakuler. 49 dan 69 kesengsaraan surgawi terjadi satu demi satu. Ada lusinan orang yang melampaui kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Kekuatan kesengsaraan surgawi bisa dikatakan telah memenuhi setiap sudut benua Tianhun. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Naga petir berkedip terus-menerus saat guntur bergemuruh. Itu dipenuhi dengan aura dan kekuatan yang mengerikan. Suara keras perlawanan terhadap kesengsaraan surgawi tidak ada habisnya, dan benua berguncang dengan hebat. Lusinan orang melampaui kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Di langit, ada lusinan kesengsaraan surgawi yang mengerikan yang menimpa setiap saat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan, cukup membuat takut orang sampai mati. Jika orang-orang di alam surga bisa melihatnya, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Di antara banyak benua, hanya benua Tianhun yang begitu menakutkan. Di gerbang alam surga, Feng Wuchen menunggu lebih dari 10 menit sebelum akhirnya ada pergerakan di ruang putih yang luas. Yang pertama muncul adalah Penatua Teji dari klan Naga Longkui dan yang lainnya, diikuti oleh Penatua klan raksasa Ling Xiaoyun dan yang lainnya, serta Patriark klan Baili Baili Wuhen dan para tetua lainnya. Penatua Longkui, Penatua Ling, Patriark Baili. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Feng Wuchen menyambut mereka dengan gembira. Pemimpin aliansi, kecil. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiaoyun, Longkui dan yang lainnya sangat gembira dan bersemangat. Dalam satu tarikan napas, delapan orang naik ke langit. Delapan dari mereka melampaui kesengsaraan pada saat yang sama. Begitu banyak orang yang naik. Ini sungguh luar biasa. Para penggarap alam surga semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat orang melampaui kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Tidak lama kemudian, Feng Zheng Kiong, Xiao Qingqing, Feng Qianyang, Yun Yuzi, Xing Tian, Qi Yuan, Zhang Wuhun, Zhang Wufeng, Wang Jiu Chong, Long Jian, Sepuluh Dewa Perang, dan puluhan ahli top lainnya naik satu demi satu. Sebelumnya, kenaikan delapan orang dalam satu tarikan napas sudah cukup untuk mengejutkan para penggarap alam surga. Sekarang, ada lusinan orang yang naik satu demi satu, sangat mengejutkan mereka. Apakah benua Tianhun benar-benar menakutkan? Dalam satu jam, hampir lima puluh orang telah naik. Ayah, ibu, penatua yang hebat, melihat wajah orang tuanya, Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat. Chen Er, pemimpin aliansi. Feng Zheng Kiong, Xiao Qingqing, dan yang lainnya sangat bersemangat, wajah mereka dipenuhi dengan ekstasi. Setelah sekitar 10 menit, ruang putih sekali lagi menyala dengan cahaya putih terang. Liu Qingyang, Miao Qingqing, Beidou Yan, Yi Tianxing, Zhang Junlan, Ye Tianwei, Bai Mi, Lei Tianjue, Kaisar Merah, Huan Yang, Lin Yu, Luan Shen, Cikong, Feng Zhan, Feng Yuan, Kaisar Naga, Bai Li Yu Feng, dan banyak jenius muda top lainnya naik satu demi satu. Ada hampir seratus orang. Qingyang, Qingqing, melihat Liu Qingyang dan yang lainnya, Feng Wuchen berteriak dengan semangat. Kakak Feng, pemimpin aliansi, guru. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat bersemangat, dan mereka semua membungku hormat kepada Feng Wuchen. Tidak mungkin, apakah mataku mempermainkanku, eksistensi menakutkan macam apa yang ada di benua Tianhun. Bukankah jumlah orang yang naik ke alam surgawi ini terlalu berlebihan? Ini tidak mungkin. Itu, sungguh menakutkan, hampir 200 orang naik. Para penggarap alam surgawi sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Ruang putih yang awalnya dingin langsung menjadi sangat hidup, dan dipenuhi dengan sorak-sorai yang luar biasa. Namun, orang-orang yang naik terus berlanjut. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menakuti para penggarap alam surgawi sampai mati. Pusat kekuatan tertinggi dari aliansi Dewa Naga dan kekuatan besar lainnya semuanya naik satu demi satu, termasuk Lonemun, Peri Zikiong, dan seterusnya. Secara kasar, jumlah orang yang naik ke alam surgawi mendekati 500. Dalam dua jam, hampir 500 orang dari benua Tianhun naik ke alam surgawi. Ini jelas merupakan benua paling menakutkan dalam sejarah. Para penggarap alam surgawi sangat ketakutan sehingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Mereka semua tercengang, dan ekspresi mereka kaku. Belum lagi mereka, bahkan pemusnahan putih pun dikejutkan oleh begitu banyak orang. King Yang, berapa banyak lagi orang yang bersiap untuk naik? Tanya Feng Wu Chen. Kakak Feng, para prajurit aliansi Dewa Naga juga akan segera naik. Efek dari kuku Giyok Salju terlalu menakutkan. Budidaya orang-orang di aliansi Dewa Naga telah meningkat pesat. Liu King Yang berkata dengan penuh semangat. Terima kasih telah menonton!